Penjabat wali kota Ambon, Bodewin Watimena memastikan seluruh korban kebakaran di jalan pala tidak mendapatkan bantuan dana stimulan perbaikan rumah. Hal itu lantaran seluruh rumah yang terbakar tak bersertifikat. Kita sudah identifikasi namun seluruh rumah yang terbakar tidak ada yang punya sertifikat jadi mereka tidak bisa dapat stimulan, kata Watimena, Senin 22 Mei 2023. Dijelaskan bantuan tersebut harus disertakan sertifikat. Ketentuan itu diatur sesuai prosedur dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Sama halnya telah diterapkan saat penanganan kebakaran di Pasar Mardika. Ini sudah ada prosedurnya, tanda Swatimena. Nanti kita akan bicarakan untuk penanganan selanjutnya seperti apa. Tapi yang pasti kalau tidak berserba tidak kita bantu dengan stimulan. Diberitakan kebakaran terjadi di jalan pala RT 002 RW 002 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Timur, Senin 15 Mei 2023. Kebakaran diduga bersumber dari mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi DE 1018AS yang menabrak salah satu ruko, kemudian membakar pertokoan hingga merembet ke rumah warga. Dari kejadian tersebut, satu orang meninggal dunia dan tiga orang mengalami luka-luka. Sebanyak 110 unit rumah terbakar sehingga 291 jiwa terpaksa mengungsi.